Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai DNA Dimana dia ditemukan dan apa yang terkandung di dalamnya Seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini mengandung DNA Kecuali pada beberapa virus yang mengandung RNA DNA merupakan singkatan dari deoxyribos nukleic acid Atau lazimnya kita mengenal sebagai asam deoxyribonukleat Yang pertama harus kita tahu adalah dimana dia ditemukan Kita sudah mengetahui terkait dengan organisme yang memiliki sel eukaryotik Yaitu terdiri dari sel hewan, sel tumbuhan, dan sel jamur Pada sel eukaryotik kita akan menemukan nukleus yang terletak di bagian dalam Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berbentuk X dan selalu berpasangan Dan pada setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda Pada manusia jumlahnya ada 23 pasang kromosom Pada tikus ada 20 pasang kromosom Dan pada lalat buah hanya ada 4 pasang kromosom saja Nah DNA ini ditemukan pada kromosom Sedangkan pada organisme yang memiliki sel prokaryotik Seperti arcae bakteria dan eubakteria Kromosom yang mengandung DNA-nya terletak di sitoplasma Nah, apa itu DNA? DNA adalah molekul yang sangat kompleks Yang bertugas sebagai pembawa informasi genetik Yang menentukan karakteristik suatu organisme Bahkan dalam kasus 2 orang kembar identik pun Memiliki keunikan DNA-nya masing-masing DNA memiliki urutan kode genetik yang dikenal sebagai gen Sehingga gen bisa dikatakan sebagai bagian terkecil yang ada di dalam DNA Setiap kode genetik menentukan karakteristik masing-masing organisme Misal, ada orang yang memiliki mata dengan warna lensa biru Ada yang coklat dan ada yang hitam Dan semua itu diatur oleh gen Lalu, apa yang terkantung di dalam DNA? DNA tersusun dari banyak molekul yang disebut sebagai nukleotida Sehingga DNA disebut juga sebagai polimer Setiap satu nukleotida terdiri dari ospat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen Jika nukleotida tanpa gugus pospat, maka disebut sebagai nukleosida Pada DNA ada 4 basa nitrogen yang terdiri dari adenin, timin, sitosin, dan guanin Yang perlu diingat, adenin akan selalu berpasangan dengan timin Sedangkan sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin Dan akan dipasangkan oleh ikatan hidrogen Karena DNA ini bentuknya berpilin atau memutar, maka disebut sebagai double helix Segitu aja untuk video kali ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!